Kijaya Raga Dan tersenyum tipis ke arah Kijaya Raga Tetapi aku akan siap kapan saja Ucap Kijaya Raga segera Ia tentu saja tidak ingin berpangku tangan Istirahat dengan tidur beberapa saat saja Sudah cukup baginya Toh, ia tidak banyak melakukan pekerjaan lain Selain ngelanglang malam sebelumnya Dan membersihkan rumah Kiranga Agung Sedayu Pada siang harinya Lalu bagaimana denganku? Tanya Rara Wulan dengan wajah memerah Ia seakan-akan tidak pernah diperhitungankan Lagi akibat keadaan dirinya Ah, desis hampir semua orang Yang ada di pendapa itu Nyi Rara Wulan di dalam bilik saja Bersama Ratri dan Damarpati Menjaga Bagus Sadewa dan Bayu Suandana Ucap Kiwas kita dengan wajah tersenyum Benar Nyi, Nyi Rara Wulan Bagus Sadewa dan Bayu Suandana Saat ini adalah inti dari Keberlangsungan keluarga besar menoreh Meskipun mereka mungkin berniat Menyerbu kediaman Ki Gede menoreh Dan berusaha meratakannya dengan tanah Untuk meruntuhkan tanah pedikan menoreh Kalian bertiga harus tetap bisa selamat Bagaimanapun caranya Ucap Ki Jaya Raga menyambung Rara Wulan hanya membalas Dengan mengangguk dan tersenyum kecut Di dalam hatinya sudah terbersih kerinduan Untuk ikut bertualang dalam berbagai masalah Seperti dulu lagi Tetapi tentu saja sekarang ini Ia harus bisa menahan keinginannya itu Untuk waktu yang masih cukup lama Setidaknya aku akan tetap bersiap Dengan pakaian khususku Desis Rara Wulan dalam hati Bagaimana dengan Gelagah Putih? Apakah ia belum pulang? Bukankah kita wajib memberitahu Ki Rangga Sabung Sari pula? Tanya Ki Jaya Raga kemudian Matanya mengarah pada Rara Wulan Aku tidak tahu Ki Mungkin di hari pertama ini Sangat banyak pekerjaan di barak pasukan khusus itu Mungkin Kakang Gelagah Putih akan kembali larut malam Jawab Rara Wulan Atau bahkan mungkin sekalian menginap di barak itu pula Kakang Sedayu kadang-kadang melakukannya Bila pekerjaannya di sana terlalu banyak Sambung Sekar Mirah segera Rara Wulan mengangguk Sekar Mirah tentu lebih memiliki pengalaman Sebagai istri seorang prajurit Ia jauh lebih paham seluk beluk tugas Sebagai seorang pimpinan pasukan Mungkin juga Mbok Ayu katanya Kalau begitu Nanti aku saja yang mampir ke barak pasukan khusus itu Aku akan melaporkannya pada Ki Rangga Sabung Sari Kata Ki Was Kita kemudian Baiklah Kalau begitu rencana sudah tersusun Aku akan membangunkan sebagian pengawal Yang lepas tugas untuk bersiap malam ini Serta beberapa orang bebahu perdikan Kata Ki Gede Menoreh Seraya melambaikan tangannya Kepada seorang pengawal di Rego Salah seorang pengawal itu segera berlari mendekat Dan dengan terperinci Ia mendapat perintah dari Ki Gede Menoreh Untuk mengumpulkan pengawal-pengawal tambahan Berikut beberapa bebahu perdikan Untuk menguatkan penjagaan di malam ini Usahakan menyebar berita ini dengan hati-hati Jangan sampai menimbulkan kegelisahan Dari para penduduk Menoreh Kau tentu sudah paham caranya Semua sudah harus berkumpul di banjar Bersama kuda-kuda mereka sebelum wayah sepi uong Kata Ki Gede Menoreh pada pengawal kepercayaannya itu Baik Ki Gede Jawab orang itu dengan segera Dan berlari meninggalkan pendapa Untuk memulai tugasnya Pandanwangi kemudian memberi isyarat Pada ketiga perempuan lain Untuk mundur kembali dari pendapa Ayah Sedemikian tegangnya kita malam ini Sampai-sampai kita lupa makan Sementara malam mulai jauh merayap Ujar Pandanwangi sambil tersenyum kecil Biarlah kami hidangkan makan malam Oh, terima kasih Nyi Pandanwangi Desis beberapa orang serempak Menyadari bahwa mereka ternyata sudah lapar Meskipun bagi orang-orang Linui itu Menahan lapar adalah hal biasa Apalagi bila sedang berhadapan dengan hal-hal yang mengancam jiwa Urusan makan bahkan bisa menunggu sampai beberapa hari Maka, melewati wayah sepi uong itu Menoreh telah bersiaga penuh Para pengawal yang mendapat tugas ngelanglang telah berkumpul di banjar padukuhan induk lengkap dengan kuda-kuda mereka Setiap kelompok membawa panas sendaren untuk berbagi isyarat Sementara para bebahu menyebarkan berita persiapan itu kepada para peronda di setiap mulut padukuhan Tanah perdikan menoreh yang memang sudah sangat terlatih dalam menghadapi bahaya tidak memerlukan waktu lama untuk meningkatkan kewaspadaannya Semua lapisan perangkat dan pengawal sudah cukup memiliki pengalaman untuk menghadapi hal-hal genting yang datang secara tiba-tiba Jantung mereka memang menjadi berdegup lebih kencang Namun tekad mereka untuk menjaga tanah perdikan mereka sebaik mungkin mampu memompak keberanian mereka setinggi-tingginya Sehingga mampu pula mengusir kantuk yang biasanya justru menyerang di saat-saat seperti itu Selagi Ki Waskita dan Empu Wisanata berangkat ngelang-lang Ki Sabdadadi justru menyelinap ke salah satu sudut padukuhan induk menoreh dan mendekati sebuah warung yang sudah sepi Hanya ada satu-dua orang penduduk yang sedang duduk-duduk di kedai itu dengan minuman di hadapan mereka yang sudah hampir habis Mudah saja bagi Ki Sabdadadi untuk menemukan tempat menginap rombongan Kiedemang Kalireja Seorang pengawal menoreh telah melihat rombongan itu tadi sore Penginapan itu ada di samping warung yang kini dituju oleh Ki Sabdadadi Ki Sabdadadi, selamat malam Wah, sudah jauh malam Ki Sabdadadi malah baru singgah Marilah duduk sapa pemilik warung yang menjaga sendiri warungnya malam itu Ia cukup mengenal Ki Sabdadadi sehingga segera menyambutnya dengan ramah Ya Ki, terima kasih Aku haus, apakah masih ada minuman hangat di sini, tayak Ki Sabdadadi? Oh tentu, tentu, mulai malam ini Kami akan tutup lebih larut, karenanya aku sudah menyiapkan lebih banyak bahan minuman dan makanan Oh, kenapa begitu Ki? Tanya Ki Sabdadadi berlaga pura-pura tidak menduga apapun Si pemilik warung mengembangkan senyum lebih cerah Ia dan pemilik penginapan di sebelahnya masih bersaudara Karena itu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menginap di sebelah warungnya akan disediakan olehnya Tentu saja selain menyediakan makan dan minum serta tempat berteduh bagi kuda-kuda tunggangan Ia juga menyewakan tempat untuk menyimpan dan merawat kuda atau binatang ternak penarik gerobak di halaman belakang kedainya itu Tempat itu cukup bersih dan terawat Sehingga cukup menarik bagi para pengelana, pedagang atau pengembara yang mampir ke padukuhan induk tanah perdikan menoreh untuk makan atau menginap Di penginapan sedang ada tamu istimewa Ki Sabdadadi Ada rombongan yang cukup banyak dari kademangan Kalireja Oh ya, berapa orang rupanya sehingga Ki Sanak terlihat begitu bersemangat Tanya Ki Sabdadadi acuh-ta'acuh seraya mengambil panganan yang masih tampak baru selesai dimasak Banyak Ki, hampir 20 orang hingga malam ini Tetapi kebanyakan hanya pengawal-pengawal saja Wah, cukup banyak ternyata Apakah mereka sekedar singgah? Tanya Ki Sabdadadi Menurut cerita pengawalnya Mereka hendak bertamu ke rumah Ki Gede Menoreh Tetapi aku tidak tahu apakah sudah atau belum Si pemilik warung tiba-tiba terdiam Lalu menatap Ki Sabdadadi Hei, seharusnya Ki Sabdadadilah yang tahu Apakah mereka sudah mengunjungi Ki Gede atau belum Serunya tiba-tiba karena teringat bahwa Ki Sabdadadi justru tinggal di rumah Ki Gede Menoreh Ki Sabdadadi tersenyum dengan tenang Ia menjawab dengan suara tenang pula Seharian ini aku berada di luar Ki Ini aku baru akan kembali ke rumah Ki Gede Jadi aku juga tidak tahu Jawab Ki Sabdadadi Apa mereka akan menginap lama? Tentu itu akan menguntungkanmu bukan? Sambung Ki Sabdadadi Tidak, hanya dua malam ini Besok mereka akan menempati sebuah rumah sewaan Kata pemilik warung itu Seraya tersenyum lebar Kenapa kau malah tersenyum pula? Seharusnya kau menjadi tidak bersemangat Karena mereka hanya berada di sini selama dua malam Tanya Ki Sabdadadi menyelidik dengan halus Bibirnya tersenyum kecil Seolah-olah ia bertanya hal itu hanya sebagai pembicaraan sambil lalu semata Karena mereka telah menyewa rumah orang tuaku yang sudah lama kosong itu Ki katanya sambil menunjuk sebuah rumah besar yang ada di seberang jalan Bayangkan, mereka tidak menawar sama sekali Mereka langsung setuju dengan jumlah uang sewa yang kusebutkan pertama kali Bukankah itu sangat menguntungkan Ki? Ujar pemilik warung itu dengan wajah sumringah Seraya menuangkan minuman panas Pesanan Ki Sabdadadi Oh, ya ya Tentu Kau beruntung sekali puji Ki Sabdadadi Aku langsung menyuruh pelayanku membersihkan rumah itu petang ini juga Besok siang mereka akan menempati rumah itu Sebulan penuh sewanya sudah dibayar dan jika mereka puas Ada kemungkinan mereka akan memperpanjangnya lagi Bahkan mereka menginginkan masakan dari warungku setiap harinya untuk sekian banyak orang Bukankah itu menguntungkan? Selama ini aku hanya bisa menatap sedih pada rumah itu Rumah itu terlalu besar sehingga sulit buatku untuk menyewakannya Sementara untuk dijual, rasanya masih sayang Karena itu rumah bersejarah bagi keluarga ku Ujar pemilik warung itu dengan panjang lebar tanpa diminta Oh, begitu Apakah mereka bercerita padamu Kenapa mereka hendak menyewa rumah itu Maksudku Apakah mereka berniat menetap di menoreh? Aku tidak tahu kalau tentang itu Ki Sabdadadi Aku hanya sempat berbincang dengan para pengawal saja Mereka kelihatannya tidak tahu banyak Mereka cuma mengatakan mengawal Ki Demang Kalireja dan beberapa keluarganya untuk sebuah urusan di menoreh Apakah mereka akan menetap atau tidak? Aku tidak tahu Untuk urusan apa mereka datang ke menoreh Bagiku juga bukan urusanku Ki Sabdadadi mengangguk-angguk Tentu pembicaraan antara pemilik warung dan pengawal dari Kalireja hanya pembicaraan sambil lalu semata Tetapi setidaknya Ki Sabdadadi bisa mengorek beberapa keterangan cukup penting Salah satunya adalah tentang penyewaan rumah itu Berarti, memang ada niat dari Raden Wanajati untuk menetap sementara di menoreh Namun mengingat rumah besar itu telah disewanya Tentu mengundang pertanyaan lebih dalam di hati Ki Sabdadadi Rumah sebesar itu pasti memiliki cukup banyak bilik Apakah ada kemungkinan Raden Wanajati akan menetap dengan banyak pengawal dan pelayannya Orang tua yang disebut Ki Talang Putih mungkin akan ikut tinggal di sana pula Urusan ini menjadi agak aneh meskipun belum keluar dari kewajaran Gumam Ki Sabdadadi dalam hati Aku harus mencoba berbicara dengan para pengawal-pengawal dari Kalireja itu Ki Sabdadadi merasa pembicaraan dengan pemilik warung sudah cukup Ia meneguk sisa minumannya dan bangkit sambil mengulurkan sekeping uang Aku kembali dulu Ki Sanak Ucap Ki Sabdadadi sambil membayar Lalu Ki Sabdadadi melangkah dengan lambat sambil melewati penginapan itu Tampak beberapa lelaki duduk di telundak depan Pakaian mereka mencirikan pakaian pengawal dengan tanda-tanda yang seragam di antara pakaian mereka Senjata-senjata mereka tergantung di pinggang Wajah-wajah mereka cerah karena sedang saling bergurau dan taram mereka dengan gembira Tidak tampak raut wajah yang mencurigakan Mereka tampak wajar sebagai sekelompok pengawal kademangan Gumam Ki Sabdadadi Bahkan saat salah seorang di antaranya melihat kepada Ki Sabdadadi yang melintas Pengawal dari Kalireja itu hanya memandang sekilas Ki Sabdadadi Dan kemudian kembali menenggelamkan diri di antara canda tawa kawan-kawan Aku akan kembali dulu ke rumah Ki Gede Menoreh Menjelang tengah malam nanti Aku akan kembali kemari lagi untuk duduk-duduk di sekitar pendapa penginapan itu Kelihatannya sekitar pendapa penginapan itu akan ramai sampai pagi oleh para pengawal-pengawal Kalireja itu Gumam Ki Sabdadadi dalam hati Hem, tetapi alasan apa yang bisa membuatku tampak wajar mendatangi pendapa itu tengah malam nanti? Ki Sabdadadi berjalan lambat sambil berpikir-pikir Bagaimanapun, banyak penduduk padukuhan induk yang mengenal wajahnya Bahkan pemilik warung itu mengenal namanya meski Ki Sabdadadi tidak mengenali nama pemilik warung itu Tetapi Ki Sabdadadi sebenarnya juga mengenali wajah pemilik warung itu Tidak mungkin aku datang sebagai pengelana dan berniat menginap Bukan, besar kemungkinan pemilik dan pelayan penginapan itu telah mengenal wajahku pikirnya lagi Kemudian wajah Ki Sabdadadi terlihat cerah Ah, tentu saja, Gumamnya mendapat akal Ia pun mempercepat langkahnya menuju ke rumah Ki Gede Menoreh Dalam pada itu, Ki Was Kita sedang berderap bersama beberapa orang pengawal Menuju barak pasukan khusus Menoreh Langkah-langkah kuda mereka diusahakan tidak terlalu terburu-buru Agar tidak menimbulkan kekhawatiran bagi penduduk yang mendengarnya Perjalanan mereka cukup lancar hingga memasuki regol utama barak pasukan khusus Ki Was Kita berhenti dan turun dari kuda di depan regol yang tertutup Sementara dua orang prajurit Mataram menghentikan mereka Selamat malam, Ki Sanak Sapa Ki Was Kita dengan nada hormat menyapa para pengawal yang menghentikan mereka Ki Sanak hendak kemana? Tanya prajurit itu Kami para pengawal Tanah Perdikan Menoreh Berharap bisa bertemu dengan Ki Rangga Sabung Sari atau Ki Lurah Gelagah Putih Jawab Ki Was Kita Oh, ujar pendek pengawal itu Ia memberi isyarat kepada seorang temannya yang berjaga di atas pintu gerbang Untuk membuka gerbang setelah memandangi sebentar Ki Was Kita Dan para pengawal menoreh yang datang Mohon tunggu di sini, Ki Sanak Ujar prajurit itu seraya berjalan ke dalam regol yang sudah dibuka sedikit Ki Was Kita menghembuskan napas lega Sebelumnya ada sedikit keraguan dalam hatinya Jika ia telah melanggar pageran karena datang larut malam kebarak itu Kadang-kadang prajurit yang berjaga di gerbang terlalu teguh memegang aturan Sehingga sering mengabaikan masalah-masalah genting yang kadang muncul tiba-tiba Mudah-mudahan dengan dipimpin oleh Ki Rangga Sabung Sari dan Ki Lurah Gelagah Putih Hal-hal sepele seperti itu tidak perlu terjadi lagi Gumam Ki Was Kita dalam hati Tidak butuh waktu lama Tampak seseorang bergegas mendekat ke regol Pintu regol segera dibuka lebar begitu lelaki berpakaian prajurit itu mendekat dan memberi isyarat Ternyata Gelagah Putih sendiri yang datang menghampiri Ki Was Kita Sapanya dengan kerut-merut di wajahnya yang mengandung keheranan Apakah Ki Was Kita datang menjemputku? Apakah Rara Wulan baik-baik saja? Tanya Gelagah Putih mengungkapkan keheranannya Tidak Ki Lurah Tetapi Nyilurah baik-baik saja Sebenarnya lah ada berita penting dari Ki Gede Menoreh untuk Ki Rangga Sabung Sari Ujar Ki Was Kita dengan sopan Gelagah Putih menarik napas lega sambil tersenyum kecil Seharian ini ia harus menyesuaikan diri dengan panggilan Ki Lurah yang cukup asing baginya Kini Ki Was Kita pun memanggilnya Ki Lurah di depan para prajuritnya Gelagah Putih masih merasa canggung dengan panggilan itu Kalau begitu, marilah Ki Was Kita Aku akan menyampaikannya pada Kakang Sabung Sari Ternyata tugas-tugas di sini sangat banyak Aku tidak sempat memberi kabar kepada Wulan Bahkan aku mungkin tidak dapat pulang beberapa hari ini Ucap Gelagah Putih dengan wajah kecut Nyilurah tentu maklum Ki Lurah Sambut Ki Was Kita dengan bibir tersenyum terkulum Ah, desis Gelagah Putih merasa bahwa itu sebuah ledekan baginya Tidak lama kemudian Ki Rangga Sabung Sari pun keluar dari salah satu barak khusus perwira Yang ada di dalam lingkungan pasukan khusus Mataram Tidak berapa lama, mereka sudah berada dalam pembicaraan khusus Ki Was Kita melaporkan segala peristiwa yang terjadi seharian itu kepada Ki Rangga Sabung Sari Lalu apa yang bisa kami bantu Ki Was Kita Sebenarnya lah hari ini Kami justru telah menarik seluruh petugas sandi kami untuk sebuah penilaian ulang Sehingga peristiwa-peristiwa di sekitar menoreh telah lepas dari pengamatan kami Ucap Ki Rangga Sabung Sari dengan nada menyesal Ki Lurah Gelagah Putih pun menyambut ucapan senapatinya dengan wajah menyesal pula Sebenarnya para petugas sandi itu hanya ditarik sehari untuk pembaruan tata laksana tugas dan pengenalan ulang Tetapi ternyata telah terjadi beberapa peristiwa di telatah menoreh pada saat yang bersamaan Untuk saat ini, kewaspadaan telah kami tingkatkan Ki Rangga Apabila diperlukan, kami akan mengirim isyarat untuk meminta bantuan Kata Ki Was Kita seraya menyebutkan beberapa isyarat yang telah disepakati di rumah Ki Gede Menoreh Ki Rangga Sabung Sari mengangguk dengan cepat Baiklah Ki Was Kita, aku akan menambah jumlah penjaga malam ini Dan meminta mereka memperhatikan isyarat itu nanti Besok, kami akan menyebar petugas sandi secepatnya Setelah itu, mungkin satu atau dua kelompok prajurit akan kami sebar untuk mengamankan kali progo Kata Ki Rangga Sabung Sari Aku juga tidak ingin sahabatku Ki Rangga Agung Sedayu mengalami pencegatan Jika dalam waktu dekat ini akan kembali ke menoreh Terima kasih Ki Rangga, kami pamit dulu Kami masih harus berkeliling padukuhan demi padukuhan memeriksa para peronda Ucap Ki Was Kita kemudian seraya berdiri Ki Was Kita, aku titip pesan untuk Wulan Mohon maaf, aku tidak bisa pulang satu dua malam ini Ucap Ki Lurah gelagah putih segera Ki Rangga Sabung Sari hanya tersenyum tipis mendengarnya Tentu Ki Lurah akan kusampaikan kepada Nyi Lurah agar Nyi Lurah tidak khawatir Sambut Ki Was Kita dengan senyum terkulum kembali Ah, Ki Was Kita selalu menggodaku Desis Ki Lurah gelagah putih sambil menggaruk-garuk belakang kepalanya yang sebenarnya tidak gatal Tak lama kemudian, rombongan Ki Was Kita sudah kembali berderap menjalani bulak panjang yang gelap Dua di antara pengawalnya berjalan agak ke depan seraya membawa obor untuk penerangan Malam itu cukup gelap, tidak ada cahaya sama sekali dari langit Kita kemana Ki Was Kita, tanya seorang pengawal menoreh yang membawa obor di depan mereka Kita berkeliling, setelah bulak panjang ini, kita berbelok ke pudak lawang Setelah itu kita kejati anyar, ucap Ki Was Kita Kelihatannya akan hujan Ki Was Kita, kata pengawal yang ada di sebelah Ki Was Kita memandang langit gelap di atas mereka Ya, sepertinya, jika memang hujan turun, kita cari perlindungan di padukuhan terdekat, kata Ki Was Kita pula Ki Was Kita dan pengawalnya terus bergerak menembus pekatnya malam Meskipun sulit bagi para pengawal itu untuk melihat jalan di depan mereka hanya dengan bantuan cahaya obor Namun itu bukan kesulitan bagi Ki Was Kita yang berilmu tinggi Matanya yang sangat terlatih didukung kemampuan kanuragannya yang sangat mumpuni membuat pekatnya malam hingga jarak beberapa tombak mampu dilihatnya dengan baik Karena itulah, di kegelapan malam, sekelebat bayangan yang sangat jauh di depannya melintas dengan sangat cepat segera teraba oleh panggreta Ki Was Kita yang begitu tajam Serta merta Ki Was Kita menarik tali kekang kudanya dan menghentikannya Ada apa Ki Was Kita? Desis pengawal di sampingnya Ia adalah pengawal berpengalaman dan bisa meraba kemampuan para orang-orang tua linuih yang ada di menoreh Sehingga ia tahu, ada yang telah menarik perhatian Ki Was Kita, salah satu orang linuih yang sering berada di menoreh Aku belum yakin, bisik Ki Was Kita Sekejap kemudian, Ki Was Kita sudah menundukkan kepala memasuki kemampuan batinnya Sementara para pengawalnya hanya bisa saling pandang Ki Was Kita mengeterapkan kemampuannya untuk menelusuri getar-getar keberadaan seseorang yang masih berjarak sangat jauh itu Getar-getar itu terkadang cukup lemah untuk diraba Namun sesekali terasa lebih nyata Sepertinya orang itu sengaja melemahkan getar-getar keberadaannya Tetapi kadang juga menguatkannya sehingga terasa lebih nyata Hmm, dengus Ki Was Kita setelah yakin bahwa orang itu bukanlah lawan Getar-getar yang ditelusurinya itu ternyata menyatu dengan cepat dengan getar-getar yang dirasakan pada jejak keberadaan bayangan itu Sebuah petunjuk yang melegakan hatinya Hanya seseorang yang pernah mereguk ilmu dari sumber yang sama yang dapat menyatukan getar-getar itu menjadi kesatuan untuk mendapatkan satu perasaan yang sama di antara keduanya Kaukah itu Ger? Bisik Ki Was Kita dalam pengeterapan Aji Pameling Bisikan halus itu tidak bisa didengar oleh pengawal di sebelahnya Ya Ki Was Kita, balas orang itu melalui Aji yang sama Oh, syukurlah, yang Maha Agung sangat bernurah hati Bisik Ki Was Kita dengan penuh kelegaan Ki Was Kita, aku tidak bisa menunjukkan diriku Ki Patih melarang keberadaanku diketahui siapapun kecuali keluarga kita Ujar orang itu Aku mengerti Ger, Ki Was Kita, besiaplah Kalian kedatangan tamu Bisik orang itu makin pelan dalam Aji Pameling Kini getar-getar keberadaannya seketika lenyap Orang itu benar-benar mampu melenyapkan jejak-jejak keberadaannya Dengan meningkatkan kemampuannya menyerap segala bunyi Dan gesekan dengan alam sekitarnya dengan kemampuan setinggi-tingginya Ki Was Kita menarik napas panjang Jika orang itu telah mengeterapkan kemampuan menghilangkan keberadaan dirinya dengan demikian kuatnya Tentulah karena ada orang Linuih yang telah mendekati tempatnya berada Besiaplah, desis Ki Was Kita kepada para pengawalnya Mata Ki Was Kita yang tajam segera dapat mengenali bayangan yang datang dari arah kirinya Sementara orang yang tadi menjawab Aji Pamelingnya ada jauh di depan Di sebelah kanan, cukup jauh Mungkin ia bersembunyi di antara batang-batang padi Tetapi Ki Was Kita yakin, orang itu tidak akan meninggalkan tempat itu Karena itu, Ki Was Kita sangat percaya diri untuk menyambut orang Linuih yang mendekati tempat mereka dari arah kiri Dua orang desis Ki Was Kita seraya memberi isyarat dagu ke arah kiri mereka untuk memperingatkan para pengawalnya Kelima pengawalnya segera menegang dan menatap ke kegelapan malam di sekitar mereka Terutama dari arah kiri mereka Dua bayangan yang mendekat itu berhenti sesaat Seperti memastikan bahwa mereka telah diketahui oleh para penunggang kuda yang berhenti di tengah jalan itu Sehingga mereka pun menjadi yakin bahwa mereka telah berhadapan dengan orang yang berkemampuan kanuragan tinggi pula Selamat malam Kisana, kami para pengawal dari Tanah Perdikan Menore Harap tunjukkan dirimu, seru Ki Was Kita dengan lantang Begitu kedua bayangan yang datang dari kirinya itu bergerak lagi dengan perlahan Dari pematang sawah itu kemudian muncul dua sosok manusia Seorang laki-laki dan seorang perempuan Yang lelaki menyandang pedang Sementara yang perempuan menyandang sepasang belati panjang Keduanya dengan angkuh memandang Ki Was Kita dan para pengawal menoreh yang masih duduk di atas kuda mereka masing-masing Selamat malam Kisanak Apa aku boleh tahu siapa nama kalian dan tujuan kalian berada di Tanah Perdikan Menoreh? Tanya Ki Was Kita Kau pikir kalian siapa? Hanya sekelompok pengawal perdikan Tetapi kenapa kau masih duduk di atas kuda saat bertanya padaku Hei bentak yang lelaki seraya menunjuk ke arah Ki Was Kita Ki Was Kita hanya mendengus Orang itu terlihat sombong sekali Namun Ki Was Kita merasa tidak perlu memancing keributan Hanya karena masalah kecil seperti menyapa saat duduk di atas kuda Ia kemudian melompat turun diikuti kelima pengawalnya Dari samar-samar cahaya obor Ia bisa melihat wajah lelaki yang membentaknya itu Lelaki itu mungkin berusia mendekati setengah abad Sementara yang perempuan nampak cukup cantik dan berusia sedikit di bawah lelaki itu Nah, aku telah turun dari kuda Apakah kalian bisa menjawab pertanyaanku? Tanya Ki Was Kita kemudian Namaku Raden Tenggulun dan ini istriku Rara Taraswati Untuk apa kami berada di sini? Ku rasa bukan urusanmu kakek tua Seru lelaki itu Baiklah Raden, karena kalian mengaku sepasang suami istri Tentu bukan urusanku bertanya mengapa kalian hanya berdua berada di tengah sawah itu Yang menjadi urusanku adalah mengapa Raden berdua berada di tanah perdikan ini Berkeliaran di tengah malam pula Tanya Ki Was Kita lagi Kurang ajar, apa kau tahu berhadapan dengan siapa? Bentak lelaki yang mengaku bernama Raden Tenggulun Ya, aku tahu Aku berhadapan dengan Raden Tenggulun dan istrinya Jawab Ki Was Kita dengan tenang Lalu kau tahu artinya itu? Tentu Raden Artinya aku berhak bertanya apa maksud kedatangan Raden ke tanah ini Karena aku adalah pengawal menoreh Dan mendapat kuasa dari Ki Gede menoreh Untuk ngelanglang malam ini mengawasi tanah perdikannya Setan tutup mulutmu Jangan bicara berputar-putar Cepat pergi Aku tidak memerlukan kalian Bentak Raden Tenggulun dengan marah Ki Was Kita menghela nafas Orang yang mengaku bernama Raden Tenggulun ini Sepertinya memiliki sifat pemarah Atau mungkin juga Ia seorang bangsawan dari tempat tertentu Yang terbiasa tidak pernah dibantah kata-katanya Raden Hari sudah larut malam Sebaiknya Raden dan istri Raden ikut kami saja Kami akan mengantarkan Raden berdua ke padukuhan terdekat Silahkan beristirahat di banjar padukuhan tersebut Hei, aku tidak butuh istirahat Pergi kalian Bentaknya lagi Seraya menunjuk dada Ki Was Kita dengan tangan bergetar Kisana, pergilah Suamiku bukan orang yang penyabar Kami hanya akan melintasi tanah perdikan ini ke barat Tidak lebih tidak kurang Tiba-tiba perempuan yang berdiri di sebelah Raden Tenggulun berujar Suara perempuan itu terdengar lebih tenang dan meyakinkan Sehingga Ki Was Kita menjadi ragu-ragu sejenak Apakah ia akan mempercayai mereka saja dan membiarkan mereka lewat Tetapi mengingat keadaan yang sedang genting Mau tak mau Ki Was Kita harus bersikap lebih waspada Apalagi mereka memang sedang berada di dalam telatah tanah perdikan menoreh Maafkan kami Waktu seperti ini terasa kurang wajar bagi siapapun untuk berkeliaran Jika memang kalian tergesa-gesa hendak ke arah barat Dengan terpaksa kami akan mengawal kalian hingga keluar dari tanah perdikan ini Untuk memastikan keselamatan diri kalian dan segenap penduduk menoreh sekaligus Ujar Ki Was Kita dengan suara berwibawa Setan Kau pikir hanya dengan ilmumu yang sejengkal itu bisa menahan kami Kalau aku tadi sengaja menghilangkan tanda-tanda keberadaan kami Kau tidak akan bisa mengetahui kami lewat di sini Seru Raden tenggulun dengan nada sombong Marilah kakang Kita terus berjalan Ajak perempuan itu seraya menarik lengan suaminya Sepertinya ia cukup bijaksana untuk menghindarkan perkelahian Ki Was Kita sudah bergerak hendak menghalangi Namun orang yang bersembunyi di balik ilalang itu Kembali berbisik kepada Ki Was Kita dalam Aji Pameling Lepaskan mereka Ki Was Kita Aku yang akan mengikuti mereka Ki Was Kita pun termangu dan diam saja melihat kedua orang itu berjalan memotong jalan dan memasuki persawahan lagi Mereka benar-benar menghindari jalan utama Sebenarnya itu saja sudah cukup bagi Ki Was Kita untuk membangkitkan kecurigaan kepada keduanya Ki Was Kita masih bisa melihat wajah orang yang bernama Raden tenggulun itu menoleh kepadanya dan tersenyum dengan bibir penuh makna ejekan Bagaimana Ki Was Kita? Apa kita biarkan saja mereka? Desis pengawal yang terdekat padanya Ya, kupikir mereka hanya akan melintas saja Mereka tidak akan berbuat onar Mari kita teruskan ke Puda Kelawang Kata Ki Was Kita kemudian seraya kembali menaiki kuda-kuda mereka Para pengawal menoreh pun hanya menghela nafas dan mengikuti Ki Was Kita berkuda terus Dalam pada itu di kediaman Ki Gede menoreh, bilik yang biasa ditempati Sekar Mirah, Rara Wulan dan Damar Pati kini bertambah dengan kehadiran Doani, Ratri, Bayu Suandana dan Pandan Wangi Terasa agak sesak memang, namun itu karena Pandan Wangi sekedar menidurkan Bayu Suandana saja di sana Setelah itu, ia akan keluar bersama Sekar Mirah dan Doani Apakah Bayu sudah tidur? Bisik Sekar Mirah Bagus Sadewa sudah ada dalam rangkulan Damar Pati yang berbaring menyamping di dekatnya Ratri ikut tidur berdesakan dengan Damar Pati di atas amben itu Matanya mulai mengecil karena kantuk yang mulai menderahnya Pandan Wangi mengangguk seraya masih memandangi wajah putranya Bo Ayu, aku ingin sekali bicara dengan Bo Ayu di longkangan, bisik Sekar Mirah Liri